Wakil Presiden ke-9, Hamzah Haz meninggal dunia pada Rabu, 24 Juli 2023, di rumahnya di kawasan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Haz wafat pada Rabu, 24 Juli 2024, pagi ini sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kabar duka ini juga telah dikonfirmasi Sekjen DPPPP Arwani Tomafi. Rencananya jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga di Cisarua Bogor Siang. Hamzah Haz merupakan politikus dan wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Hamzah Haz menjabat pada periode 2001 hingga 2004 mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia merupakan pria kelahiran Katapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Hamzah Haz merupakan sosok aktivis yang mulai berorganiasai sejak dirinya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Pontianak. Dia kemudian lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi atas di Pontianak pada 1961. Hamzah Haz juga sempat menjadi wartawan surat kabar Pontianak, Harian Bebas, serta menjadi pemimpin umum Harian Berita Awal. Setelah itu, Hamzah merantau ke Yogyakarta melanjutkan pendidikan di Akademi Kooperasi. Di sana, ia mengasah kepiawaian berorganisasi dengan menjadi aktivis di keluarga pelajar mahasiswa Kalbar di Yogyakarta. Ia pernah menjadi ketua organisasi itu pada periode 1962 sampai 1965. Kemudian, ia kembali ke Pontianak untuk melanjutkan pendidikannya. Hamzah Haz kuliah di jurusan ilmu perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Selama menuntut ilmu di Pontianak, ia juga merupakan ketua presidium kami konsulat Pontianak. Berbekal aktif berorganisasi sejak SMP. Ketika menjadi mahasiswa ia mendirikan organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di kampusnya, Hamzah pernah menjadi wakil ketua DPW Nahdlatul Ulama pada 1971. Pasca terjadinya fusi atau peleburan antara Nahdlatul Ulama dengan Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah aktif bergerak menjadi anggota DPR bagi PPP. Ia menjadi pengurus penting PPP sampai akhirnya menjabat menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu pada 1998 hingga 2007. Hamzah Haz terpilih sebagai anggota DPR RI secara terus-menerus selama beberapa periode setelah NU dan PPP melebur. Pada tahun yang sama saat dirinya menjabat sebagai ketum PPP, Hamzah Haz juga menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibi. Namun pada 10 Mei 1999, Hamzah Haz kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Saat itu, ia mengaku ingin fokus memimpin PPP dalam pemilu 1999. Ketika Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden menggantikan B.J. Habibi, Hamzah Haz kembali menduduki kursi menteri. Ia diangkat sebagai Menko Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan pada 29 Oktober 1999. Namun ia hanya menjabat selama dua bulan. Hamzah Haz beralasan ingin konsentrasi pada partainya, PPP. Namun beberapa sumber dari istana mengatakan Gus Dur mencoretnya. Keluar dari kabinet Gus Dur, Hamzah Haz menjadi kritikus yang vokal terhadap pemerintah. Namun di samping itu, ia juga terkenal sebagai politikus yang lihai berkompromi. Menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di partai terbesar ketiga di parlemen saat itu membuat Hamzah Haz ditunjuk sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri pada 26 Juli 2001. Sebelumnya, untuk meraih kursi wakil presiden ia harus bersaing dengan kandidat lain yang juga cukup kuat seperti Akbar Tanjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Gumelar, serta Siswono Yudo Husodo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.